Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel Dita Azarah. Nah di video sebelumnya kita udah ngebahas langkah memulai bisnis jasa. Nah di video kali ini aku akan ngasih tau ke teman-teman semua mungkin masih ada yang bingung mau menawarkan jasa apa. Nah disini adalah bisnis jasa online yang bisa teman-teman tawarkan. Yang pertama adalah jasa pembuatan website. Jasa ini menawarkan pembuatan dan desain website untuk bisnis maupun individu. Kemudian yang kedua adalah jasa penerjemahan. Jasa ini menyediakan layanan penerjemahan teks dan dokumen dalam berbagai bahasa. Misalnya teman-teman jago bahasa Indonesia dan Inggris, teman-teman bisa Indonesia Inggris ataupun Inggris Indonesia ataupun bahasa lainnya. Kemudian jasa penulisan konten. Menyediakan artikel, blog ataupun konten pemasaran untuk perusahaan dan situs web. Kemudian jasa desain grafis. Jasa ini menyediakan desain logo, brosur, pamflet, atau materi pemasaran lainnya. Jadi untuk jasa desain grafis ini banyak sih sebenarnya selain desain logo, brosur, pamflet, atau materi pemasaran. Jasa desain juga mungkin PowerPoint juga bisa. Kemudian jasa pemasaran digital. Menawarkan layanan pemasaran online seperti manajemen media sosial yang sekarang lagi banyak banget jasanya dibutuhkan. Kemudian iklan Google dan optimasi mesin pencari atau SEO, search engine optimization. Kemudian selanjutnya adalah jasa video animasi. Nah jasa ini yang salah satunya saya tawarkan juga adalah menyediakan produksi video animasi, baik itu untuk iklan, presentasi, ataupun konten sosial. Kemudian jasa konsultasi bisnis. Jasa konsultasi bisnis ini memberikan konsultasi dan nasihat kepada pemilik bisnis tentang pengembangan bisnis, strategi pemasaran, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan bisnis. Kemudian jasa pembuatan aplikasi mobile. Jasa ini menawarkan pembuatan aplikasi mobile untuk Android dan iOS. Kemudian sekarang ada jasa virtual assistant. Karena maraknya pemasaran secara online, jasa ini menyediakan si asisten virtual untuk membantu tugas administratif dan manajemen waktu. Kemudian ada jasa pelatihan online. Menyediakan kursus online atau pelatihan dalam berbagai bidang seperti keahlian teknis atau keterampilan profesional. Nah jasa pelatihan online ini bisa juga misalnya ada jasa kelas online kayak gitu ya. Jadi yang banyak banget sekarang ditawarin, dijual oleh para suhu-suhu pakar-pakar. Itu lagi buka banyak kursus online, kelas-kelas online. Kemudian selanjutnya ada jasa editing video dan foto. Menawarkan penyuntingan dan retouching untuk video dan gambar. Nah ini bisa juga untuk kebutuhan konten kreator. Kemudian ada jasa voiceover. Nah bagi teman-teman yang punya suara yang khas dan bagus, teman-teman bisa menyediakan layanan suara untuk iklan, video, dan narasi. Nah untuk jasa voiceover itu bisa di range harga mungkin 200-500 ribu per menitnya. Kemudian ada jasa penerbitan buku elektronik. Menawarkan layanan penerbitan dan distribusi buku elektronik. Dan selanjutnya ada lagi jasa pengembangan e-commerce. Menyediakan solusi dan pengembangan situs web toko online. Nah yang terakhir ini adalah jasa keuangan dan akuntansi. Jasa ini menawarkan layanan akuntansi, perencanaan keuangan, dan konsultasi pajak. Jadi banyak banget juga untuk jasa keuangan dan akuntansi asal jangan aja pinjol ya. Asal teman-teman jangan menawarkan pinjol. Nah itu tadi beberapa bisnis jasa yang bisa teman-teman tawarkan secara online. Nah kira-kira teman-teman udah tergambarkan kira-kira mau bikin bisnis jasa apa? Silahkan komentar di bawah. Dari beberapa bisnis yang tadi saya sebutin, ada beberapa bisnis yang bisa teman-teman gabungin. Jadi misalnya teman-teman mau membuka jasa pembuatan website, yaitu menawarkan pembuatan dan desain website. Teman-teman juga bisa menawarkan jasa optimasinya. Jadi membuat website tersebut itu menjadi patch 1 di Google. Nah kemudian teman-teman ada juga bisnis jasa video animasi. Teman-teman juga bisa gabungin dengan jasa desain grafis. Jasa video animasi juga bisa digabungin dengan jasa voiceover. Jadi selain teman-teman membuat video animasinya, teman-teman tawarin aja juga untuk jasa voiceovernya. Kemudian jasa konsultasi bisnis itu bisa digabungin dengan jasa social media management. Jadi selain klien teman-teman berkonsultasi tentang bisnisnya, teman-teman tawarin juga untuk membuat konten social media tentang bisnisnya. Tentang promosi atau marketingnya. Tapi kalau misalnya teman-teman memang cuma bisa satu bisnis aja, itu juga nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya kliennya teman-teman nyari, misalnya nih teman-teman hanya menawarkan jasa pembuatan website, sedangkan kliennya juga mencari jasa optimasinya. Nah teman-teman bisa cari ke teman-teman yang lain, misalnya ada mungkin yang bisa menawarkan jasa optimasi website, atau mungkin bisa sama saya juga bisa, karena saya juga buka video animasi, desain grafis, kemudian pembuatan website, dan SEO. Jadi itu tadi beberapa bisnis jasa yang bisa teman-teman tawarkan. Dan beberapa bisnis jasa juga yang bisa teman-teman gabungin. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pilih cuma satu bisnis jasa aja, itu juga nggak apa-apa. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like dan komen bisnis apa, bisnis jasa apa yang akan teman-teman jalankan. Dan jangan lupa subscribe dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.